kenapa sih sepatunya? make a bit bush kawai atasannya kaos memang badannya mas kaisang bagus ya? cuman kalo based on this picture kalo gua liat kayak gini kayak homeless dikasih liut nih 50 ribu dollar jebret belanjain dah sesuka lo ini dia hasil kayak gini nih what's up guys? balik lagi ke uss feed nama gua wilgos dan sebelah gua udah ada menteri fashion siapa? gua mohan siapa itu mohan? mohan mau tanggerang? ga deh bohong gua stanley oke so kalo kalian belum kenal gua chef siap gua juga ga paham kenapa gua jual disini eh anyway gua dibayar ga sih kesini? atau tuker exposure? kayak aw karin nah kalo gua kesibukan gua konten kreator kayak kata tokopedia mulai aja dulu meskipun subscriber baru 1000 mulai aja dulu kalo subscriber gua 300 kali lipat daripada dia soalnya ini jual exposure kalo gua jual harga harga diri maksudnya so hari ini kita bakal nge-read outfit outfit siapa ini gua juga ga tau gua juga no idea outfitnya siapa belum dikasih liat sama tim uss kayak apa tapi lu bisa jelasin dulu kali gos outfit lu nih diliat-liat beda banget nih ini rambut gua baru chat banget hari ini sebelum ke uss ya jadi gua pengen tampil beda di channel uss iya effort banget bro so gua bakal nge-gelasin hari ini gua pake apa mostly endorsement di endorse baju polonian yang gua suka dari brand ini ini local brand btw dia merepresent culture hokkien hokien tuh saya hok hokien itu adalah one of so many 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 Chinese culture salah satunya adalah hokien ada banyak banget dan gua juga ga hafal terus celana uniclo endorsement sepatu adidas boom endorsement jam beli sendiri lalu beli sendiri kacamata endorsement juga rambut bayar sendiri kalo gua hari ini ga jauh-jauh dari indigo jadi ini bandana kofu ini local brand dari trofik thunder celana gua uniclo diskon 200 ribu kos kaki capital pake kak sepatu gua mohon banget ga new balance 990 version 4 jam tangan gua makna ya bos so ga pake lama-lama lagi jadi kita langsung akan nge-read outfit warna warna yang pertama wah sahabat lu nih instagramnya dokter tirta ya namanya dokter mohan nge-read duluan ya oke kalo dari gua secara color coordination jadi permainan warnanya cukup aman tapi gua sendiri merasa jaketnya agak sedikit kegedean sih kalo gua liat kalo dari gua gua ngeliatnya fitnya udah asik banget patuh dengan color tone seperti itu dengan celana warna hitam juga ga pernah fail menurut gua somehow kalo pake outer kayak gitu gua lebih prefer kayak dia pake jeans yang wash gitu loh yang lebih light distress distress jeans something like that lah gua kasih rate dia 6,5 dari sepot no nego ya ci ya oke i kinda agree 6,5 next at hanif rd underscore wah ini youtuber terkenal bos yu ini apa sih sepotnya makeup bed bos aww atau yang nge-foto socks atau yang nge-edit socks kayak keliatan off gitu loh telan pakaian dia tuh kayak lagi pengen ke warnet tapi pengen bergaya dikit nah ini pribadi gua menilai mungkin color pemilihan color palette nya sama celana pendek yang dipake kali ya ini kayaknya soal drama yaana deh keliatannya deh jahitannya aja off-off gini deh udah lecek gitu kan kusut gitu ini abis ngambil pake malam bos pake malam pake malam ama indomie numpang tidur di warnet nih bos gua kasih rate 4 kalo gua 5 lah nih sorry banget nih gua masih cincai dikit loh orang bro ini dari jakarta selatan bro ga boleh pake cincai oke next baru berapa harga outfit lu eh pak saya mau nanya berapa harga outfit terhasil lu bawah boleh ga nih oh boleh pak gua pertama nah mau nanya dulu nih sama kakak Yoshi kak ini berapa harga outfit nya dulu baru gua bisa kasih nilai ini kalo kata stanley ini gua suka nih color coordination nya nih anjay menurut gua playing to safe banget buat sneaker games dan bedanya sama tirta tadi kalo tirta pake cargo pants ini dia sesuai dengan keinginan lu pake distress jeans cuman gua ga sukanya apatau ga ngecelananya tuh kayak bed height di pahanya tuh ya kalo gua ga salah liat betis eh sorry di betis sama terlalu banyak stacking kalo gua pribadi gua kurang suka stacking menurut gua gua suka banget secara outfit pemilihan warna gua suka banget tapi sayang aja fotonya sucks fotonya sucks soalnya dia udah eksposional udah banyak buat semua fotonya berapa aja juga tetep ada yang lain kalo kita ga ada effort berat bos apalagi gua baru aja mulai iya baru aja mulai hashtag baru aja mulai nilai lu berapa? gua kasih nilai dia 8 dari 10 gua tetep stick 7 next wooo wooo teman baiknya bapak william jwes bros gua bakal ngebahas dari victor dulu oke menurut gua kayak keliatan fotonya lagi panas banget jadi pake kaos dan ini effort champion ya just oke aja ga yang oke ga yang bagus ga yang jelek aman banget menurut gua caranya terlalu ketat kayaknya agak jijik ya liat betisnya ya gua agak agak lemah gitu loh kalo liat pria-pria betisnya kenceng gitu kayak gua dong kalo diliat dari anak DB banget mungkin selanak yang ini menjijikan tapi karena gua udah keluar banget dari DB wooo kalo Andi ini emang lagi di Jepang lagi winter ya itu dibelakangnya jalan takoyaki bos lo keliatan ga bos? iya iya ini abes ini easy ya? ha? easy iya easy 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 350 yang belutin bukan sih? ya kayaknya yang belutin bener gua jadi semua outfitnya ga yang salah kecuali apa tuh namanya? scarf atau shell namanya? scarf scarfin tuh kayak punya emaknya diambil gitu abis dari Europe ma pinjem ya ma set gua setuju kalo buat Andi ya overall playing safe banget layering gamenya juga gua rasa dia pake kayak dua layer gitu ya dalemannya abu-abu menurut gua oke kalo untuk Victor Thor sorry banget Thor kalo itu bener bajunya champion menurut gua cara lu merepresent champion sangat tidak cocok dengan harusnya agak lebih loose gitu ya? dengan boots yang lu pake pertama terus dengan fit celana yang lu pake tapi ya kalo lu ganteng iya gua akuin okelah ganteng cuman kalo gua sendiri menerai Victor dari outfitnya 5 buat Andi karena di Jepang mahal bos tiket 6,5 6,5 kalo Victor gua kasih 6 Andi gua kasih 7 maaf kita tetap saudara Jakarta Barat ini yang lu tanya tadi mau tanggerang tanggerang versus everybody Mohan hazian muka-muka ini nih muka-muka anak agency kebanyakan kerjaan ya kan tiba-tiba dia mau candid nah ini jadinya gua mulai ya dari color coordination gua cukup suka gua ya tau banget itu dia pake outer warnanya bukan hitam tapi coklat emang gua juga tau ini coklat menurut gua aman banget perpaduan coklat dengan hitam dan yang buat gua sedikit gak tau ya Han itu celananya hmm udah keren ya udah ada katakan nah nah kalo gua ngeliatnya karena celananya udah ada plitnya trus dia cuff ries ada garis gini ni pak ini namanya plit paa bukan plit kaya LO kamu kasih duit yiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiy k ano ada gilt tapi di calf sama mohan jadi kurang clean dan estetik aja keliatan usando Cuman keren banget Mohan berani pake kaos kaki putih Dan pake Dr.Martin 1461 warna cherry Dan untuk nilai ya gue nunggu Will Ghost ya Gimana penilaian lo Mohan Hazian The Tiger ini? Gue gak bisa komen banyak sih maksudnya terlalu aman Apalagi kalau dia emang anak fashion banget Ya mungkin ini dia emang lagi pengen santai aja kali ya Cuman gue gak pernah ngerasa gue suka banget ngeliat topiknya apa? Bois cap? Justru menurut gue boys capnya keren banget Dapet kesannya dengan Dr.Martinnya tuh kayak vintage-vintage gitu loh Masih klasik iya Jadi nilainya dari lo berapa? Dari gue 7 Tapi karena Mohan Hazian The Tiger yang punya tanggerang Gue kasih lo 10an Next Ini siapa bos? Anak presiden Waduh Hidup bahaya Indonesia raya Oke Ini sepatunya apa cuy? Karena anak presiden 10 Kopinya enak Kalau dari gue Gue akan berusaha Karena ini negara demokrasi Jadi gue akan mencoba menyampaikan pendapat gue Kalau menurut gue kayak Tadi kakaknya nge-comment Kakaknya nge-comment Udah sepuluh lo gak bisa tarik bos Suara aku udah masuk Oh iya 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 Kalau dari baju Gue liatnya sih kolernya Kayak mandarin koler Karena kolernya gak ada yang kayak gini ya Celana Gue kurang suka Face-nya tuh jatuhnya terlalu pas banget Pensil Iya Pensil Pensil Jadi kayak celana legging wanita gitu Spatunya Juga menurut gue kurang cocok Karena leg openingnya lo liat loh Segini doang bos Jadi gede banget ya Nih segini doang tuh Kecil-kecil banget Jadi sepatunya keliatan kegedean Padahal kalau misalnya bisa diakalin sama mas Gibran Celananya dari atas Lebih slim straight atau slim tapered dikit Makin cakep mas Gibran Karena gue ngerti foto sedikit nih Mungkin yang foto ngambil kayak gini nih Oh gini-gini Anglenya Jadi kita terlalu kecil Jadi mas ini chef apa-apa ya Tadi chef Ini mas perlu gak ada Multi talent Weee Kalo aku nilai mas Gibran 6 mas Karena celananya bukan aku banget Sorry banget mas Waduh Deniz Pondak A nya 2 N nya 2 guys Mas Deniz Semuanya color coordinationnya cakep Basic ya Basic playing safe Dan terus terang Ini kayaknya lagi winter Atau ya mungkin cuacanya agak dingin Menurut gue aku Coba tebak kira-kira dia lagi dimana Maaf mas Saya bukan cenanya mas Saya gak tau dia dimana Saya juga wisata belum banyak mas Jadi saya gak bisa jawab Dan outernya Gue suka banget nih Motifnya agak tweet-tweet gitu Jadi kayak kalo diliat dari deket Pasti kayak ada checker kotak-kotak gitu Cuman satu lagi kekurangan ya bos Sama semua masalahnya CELANANYA ITU Coba lah sesuatu yang baru JANGAN KAYAH WIS LIVANG MUNGKIN WIH Engga Sebenernya mungkin yang salah bukan makan tapi elu Elu yang langsung mencoba skinny Aduh aneh bos Kalo gua skinny Keliatan kayak emang gua kagak kasih makan Kesian emang gua Kalo buat gua Karena sepatunya udah putih Menurut gua kotaknya harusnya Hitam atau putih Tapi gua lebih prefer hitam somehow Maksudnya itu ngebuat jenjang laki jadi semakin tinggi Menurut gua Siap-siap Yang lain sih gak ada yang fail ya Maksudnya Ini jamnya mahal nih kayaknya Ditutup-tutupin dikit gitu kan Kurang pamer dikit Karena lu kurang pamer dikit Gua kurangin Jadi berapa dari lu? 6 setengah Katanya bagus tapi nilainya 6 setengah Gimana nih orangnya? Kalo gua Angka 7 Next Terus patuh apa? Lu dulu nih Kontraktor? Eh kontraktor Gua ambil lapas dulu Lu dulu nih Gua ambil lapas dulu kan lu Ini Siapanya Ata hal ini ntar? Gak ada ya WOOOOO ASYAAA Gua yakin dia tajir mampu sudah pasti Lu tau gak sih ada nge-tweet bilang Yang miskin tetep miskin Yang kaya tetep ATA anjir Kalo buat gua Eh sorry banget nih Tapi kan pendapat gua Ya kan? Tapi sebenernya no hate Cuman kalo based on this picture Kalo gua liat kayak gitu kayak homeless Dikasin liut nih 50 ribu dollar Jebret Belanjain dah sesuka lo Ini dia hasilnya kayak gini nih Ini kacamatanya Gak tau sih ini menurut gua Dua lah udah langsung gua gak mau Wah Gua gak mau ngejelasin Amin gak bisa dijelasin juga Iya Worse aja menurut gua Kalo gua Kalo dari warna aman Putih Hitam Oke Tapi celananya itu Apa sih? Kayak jogger deh Mas kalo udah pake jogger jangan dikari tarik gitu Kayak kebanjiran Nah sama sepatunya Bos Lu up size Berapa size bos Kayak pake bakiak gini anjir Gua gak bohong Kegedean banget gak sih? Hmm Padahal kakinya dia gende loh Betis nya lumayan gitu Betis lagi Gua kayak Jidup gua vetis ya Vetis Fatis Fetisnya betis Gua rasa nih dia kurang google Mencari referensi Iyi Jadi ini kalau gua Satu Menurut gua dari atas sampe bawah masan cuman mainin warnanya Item sama putih Tapi Mix and warp It's just like you have the money But you don't have the taste bro Sorry Next Next, kita ada.. Ini idola aku nih.. Mas Kaisang Oh, gue! Hidup lah.. Ijarah yaa.. Mas Kaisang bajunya.. Ini apa sih? Sang Javax maksudnya? Ini.. Aba.. Brand atau apa sih? Mas Kaisang ini suka merepresent Pulau Jawa Apalagi pas Solo Gue respect dengan hal itu juga gitu Maksudnya dia bangga gitu Bangga bangga Memang membanggakan sekali menurut gue In terms of how Mas Kaisang dress Menurut gue orang-orang yang badannya bagus sih ya Iya, gue setuju Yang tipikal ada bicepnya, ada chestnya Kita celi brandnya sendiri deh ya bajunya Oh iya dia.. Iya, pokoknya I don't know Soalnya terus terang aku belum pernah liat Atasannya kaos Memang badannya Mas Kaisang bagus ya Iya terus terang pasti kalau dibilang Mau bajunya agak loose sweet susah bos Bicepnya udah gede Bicepnya juga gede Dia pake kosaki atau nggak sih? Ini Balenciaga bukan sih? Kayaknya Balenciaga trainer Gungkonya, Gungkonya nih? Iya, sama-sama Mas Gibran tadi Gungkonya Mas Gungkonya 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 Selananya juga pake jogger pants Terus terang aku kurang suka Mas Kaisang Kalau misalnya Mas Kaisang atasannya pake polosan putih Gak ada tulisannya Lebih keliatan sportynya gitu ya Kalau gue jadi dia punya badan selurusnya Juga pasti gue pakenya agak ketat dikit Biar keliatan masuk Kalau sekarang ketatnya di mana Pak? Di perut? Gak ada, dompet Oh di dompet Gue pengen ngasih saran kalau misalkan kayak gini Walaupun lu berdiri kakinya nggak keliatan Apa namanya? Kulit kakinya Tapi memang pake kursus kaki yang panjang sih Jadi kalau duduk pun tetep ketutupan Kalau gini kayak anggung gitu Itu doang sih Jadi nilai dari wheel gaus berapa buat Mas Kaisang? 6 lah Aku 5 mas 6 Next At PWG Doci VW Gasket Dari semuanya Mas Doci playing super safe Ya basic banget lah Cuman t-shirt Denim Sepatunya sih ya Maaf aku juga nggak mampu beli sih kalau itu Kalau menurut gue ini pengen represent banget Feelnya kaos Ini kayaknya dia abis vote di endorse sama Unicol ya? Enggak ya? Give way Oh iya mana give way Kalau dari gue Gue ngeliatnya Merrepresent dia Maksudnya Setelah gue si Doci ini emang colorful banget Ya Nabrek-nabrek gitu warnanya Cuman ini termasuk safe buat dia tapi nggak buat gue Nggak tau buat lu Rate-nya Bang Doci karena kamu ganteng dan jago nyanyi Gue kasih nilai 8 Oke Dari aku nilainya 7 Oh Aduh Mau travel kemana Chef? My mentor At Arnold Po Ini Julie Master Chef Kalau kalian nggak tahu Ehm Menurut gue Menurut gue Sepatunya sih yang fail I don't know Maksudnya gue bikin keliatan tua banget gitu loh Nggak keliatan kayak yang crazy asik Tapi kayak lebih Nggak tau kayak sepatu Sepatu bokapnya kali dipakai atau gimana Gue nggak tahu Ini pasti lagi ini nih foto endorsement sama beneran apa nih? To me ya? Semuanya endorsement sama lu ya? Ini beneran lagi endorsement foto Kalau dari gue Gue tau kenapa Chef Arnold pakai bajunya nggak ditut Karena gue liat upper body-nya besar Gue suka banget Perpaduan warnanya itu Kayak Kaki tapi lebih gelap sedikit lah ya Kayak beige gitu kali ya warnanya Nah dari segi sepatu Aku saran Coba Mas Arnold google Alden Penny Lover Atau Tassel Atau Snuff Sweat Menurut aku Kalau Mas Arnold pakai itu Semuanya nilainya buat aku 8 Gue kasih nilai 5 lah Karena dia mentor gue Gue kasih 7 Karena dia juri gue Gue kasih 8 Dia yang menangin gue Oke next Gue suka banget Gue suka banget Adboim Lino Tau nggak lo siapa dia? Nggak tahu tapi gue suka Youtuber juga gila lo Youtuber nggak kenal youtuber lain gimana? Waduh Independen bro Nih gue suka banget outfitnya ya Gue suka banget printed shirt kayak gitu Black semua gitu Nah gue suka banget nih Yang bikin gue suka apa tau nggak bos Lewoknya keren bos di dia bos Iya kan? Dua bulan lagi gue lebih lebat dari lo Yoi gue suka banget pokoknya Yang belok yang mana? Yang lebih lebat nih Yai kan nggak lebat lo liat Nantangin lo Gue suka banget kalo misalkan Kayak celnanya ngatung gini Tapi ada kosaknya gitu Gue suka banget Hmm Gue suka dengan cara Boy masukin ke mejanya Nggak maksa Meskipun di bagian Shoulders ke tangannya Kayak agak sedikit besar tuh ya Color coordination aman banget Black black Ada sentuhan yang berbeda dengan motif Ini bukannya family gitu sih Dibilang Iya iya Youtuber Buat gue nilainya 6 6 8 bro Oh Musisi Sekaligus Aditya Logi Ini gue sering banget liat-liat dia di social media Collab sama Ini juga youtuber SS banyak Terus sama copy juga Ya basically dia inulah ya Famous lah Famous Dia musisi-musisi kan Tadinya punya album kan Album kan Iya lagu kan Coba dong Put.. Puter dong Puter dong Baby I want you to be my heart I know what you want I want you to be my heart I want you to be my heart I want you to be my heart Kalo dari outfitnya sama kayak yang sebelumnya Aman banget Nah mungkin ini salah satunya orang yang cocok menurut gue Gatau lu sependapat apa engga Dia pake skinny pasti dia Memang Aduh gue kebahas Betis lagi nih Tapi yang Betisnya nggak kegara ya In terms of looksnya Emang orangnya Kurus gitu loh bos Nilai dari aku 7 Aku kasih kamu 7 Sama Oke Believe it or not Wesley Huang Mau tanoan nggak? Goban-goban Goban-goban? Lu carin gue makan aja abis ini bos Laper bos Gak iya dah Kalo lu Kalo misalnya Wesley Huang lu bayarin gue Kalo ini bukan Wesley Huang lu bayarin Eh Kalo lu gua terus bayarin Kalo ini Wesley Huang lu bayarin gue Kalo ini bukan Wesley Huang gua bayarin lu Oke Gua feeling ini Jejo Deal? 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 Ii deal Ini harus ada Wesley Huang Oh iya coba aja gua sih engga tau karna kan ga di bocorin dari kemaren Ii oke coba Gua feeling sih Jejo Deal 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 makan gratis pertama ini kayak bapak guru-bapak guru di jepang ya lagi sakit nih lagi flu tapi harus dipaksa masuk sama kepala sekolahnya buat ngajar oke nampak tebut lu beteng gitu sih lu nilai gua ga mulai jelasin lu nilai dulu aja terus dari pemilihan warnanya I don't know gua nggak tahu kenapa lu punya punya suit warna apa nih warna orange mandarin orange ya gua nggak paham lah itu stanley banget kali ya mungkin ya kalau gua kasih nilai gua kasih nilai empat lah kayaknya lu kecekek banget gitu udah pakai scarfnya kecekek gitu terus dasinya sampai ketat banget gitu kalau gua mungkin lebih-lebih-lebih ngerasa nggak usah pakai si scarfnya ini ditutup kalau mau pas jalan kayak gini unbutton gitu dan kalau mau pakai suit lu foto harus kayak klesi dong maksudnya cek ini kenapa gua pakai scarf karena saat itu di Kyoto udaranya sedap ayo kita dengar apa-apa di Kyoto itu dia bener bos terus kenapa gua senyum ya senyum loh bos orang lagi jalan-jalan masa mukanya bete ntar lu bilang gua mood-moodan kalau gua enggak semua lu nggak liat mirip joker bos gitu jadi nggak ada pembelaan semua yang gua sampaikan nyataan ini kayak joker tapi lagi di indosiar nih syutingnya will goss my mentor in youtube root root db dengan striptease gitu ya gua sih merasa agak aneh ya waistband dipakainya di depan kalau color coordination sih safe gua suka yang pertama kali catching up my eyes soaksnya menurut gua asik banget warnanya lebih bright daripada outfitnya your socks game is strong men tapi maksudnya terlalu will ghost banget kek ya nggak salah dong kalau will ghost banget ya gue banget apa salahnya so nilainya 7 karena terlalu aman aduh ada lagi ya Allah kasian standing kenapa yang dibirin foto-foto lamanya eh ini 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 padahal di Instagram lu bikin keren-keren loh enggak mereka tuh nggak suka sama ini kayak anak mojek payung dapet banyak dapet banyak nih dia senyum makanya kan ini Stanley paling ancur yang pernah gua lihat nih kok ada banyak yang lebih ancur bos Stanley yang gua kenal nggak kayak gini gayanya nih Stanley ini evolve ya dia dari yang nggak ada tato ada tato ya kan dari yang nggak ada tato dari yang kecil tidak gelebaran untuk outfit kayak gini gua cuma bisa bilang jelek aja pokoknya ya gua udah nggak ini kayak gini nggak jangan mesti dibenerin selain lu ganti semuanya menurut gua paling enak tuh pake outer ini windrunner kayak gini pake kos putih tuh udah aman banget lah kalau nggak putih hitam abu-abu terus celananya mungkin diganti kayak jeans aja gitu kalau nggak celana hitam karena lu di outernya ini ada hitam-hitamnya sedikit lebih-lebih keren sepatunya kayak gini juga nggak masalah kalau dilihat kayak gini gua kasih tiga lah berikutnya nih booooooo ini gua tau banget jaman lu baru menang master scheme kan salah tebak ini lagi banyak ini bukan di Jakarta pak di Melbourne ini kan enggak ada lagi di Sydney gue lagi di Sydney lagi di kuliah nah ini mukanya nih mirip temen gue aduh siapa namanya ada yang suka nongkrong di say something mirip lu nih mukanya temen lu juga hand hendy enggak ada mirip pokoknya kalau datang ke saya samting nih gua pagi ini celana Oke ini black denim ya itu kalau nggak salah enggak boleh jawab lu cuma nanya doang aku mau kasih tahu kalau itu mahal bos black denim coba mereknya pada mana enggak lama ntar dulu mister freedom salah mischief untuk color coordination ini will ghost di masa-masa awalnya emang begini nih dia terkenal dengan busnya anak DB banget yang sok-sok raget gitu yoi masih ada tuh gue terus no ragi tuh liatin tuh selananya di stek-stek gitu biar ada bekas-bekasnya gitu kan ada stek kan tuh ini will ghost di masa-masa awal gue suka warna agak sedikit kehijau-hijauan nilainya karena lo udah nge-beef gua satu ini udah hard feeling bos ini udah hard feeling guys itu aja thank you banget udah nonton video ini ya jangan lupa untuk subscribe channelnya uss feed go will ghost jangan lupa juga buat follow instagram gua dan channel gua gua stanley jangan lupa follow instagram gua stanley ya underscore jay channel youtube gua yang baru mulai yes sama thank you banget uss udah ngundang kita so ya that's it ya tadi semua komentar kita berdua itu hanyalah I mean our preference aja just for fun ya no hard feeling at all okay guys I think that's all ya tinggi banget download-down kita I'm out bye peace bye 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 maaf ya mas Kayaknya mau ikin semua segi beran ya